Terhambat bertahun-tahun, proyek lapangan gas abadi Blok Masela sudah mulai dikerjakan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM Ignatius Jonan, sudah menyetujui dan menandatangani revisi rencana pengembangan atau POD proyek besar. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan revisi POD sudah ditandatangani oleh Menteri SDM. Langkah selanjutnya Menteri SDM akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Dwi pun menyebutkan tidak ada perubahan di dalam revisi POD yang ditandatangani tersebut. Semua poinnya masih sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Head of Agreement dan semestinya proyek Blok Masela ini diteken pada 27 Juni lalu di gelaran G20 di Osaka, Jepang namun ditunda karena berkas dari HOA yang sudah disepakati 16 Juni mampir terlebih dahulu di Komisi Pemberantasan Korupsi.